hai assalamualaikum welcome back to my channel so guys di video kali ini aku mau masak-masak lagi dan kali ini aku mau masak menu rumahan yaitu sayur krece, tahu, tempe dan seperti biasa sebelum kita masuk ke videonya buat temen-temen yang baru mampir ke channel youtube aku atau buat kalian yang belum subscribe channel youtube aku yuk di subscribe dulu untuk bahan utamanya disini udah pasti ada kerupuk krece ini untuk kerupuk krece nya kebetulan aku dapat kiriman dari jawa yang krece besar-besar itu kemudian ini aku potong-potong jadi kecil-kecil kayak gini nah buat temen-temen yang mau beli kerupuk krece nya bisa pakai kerupuk krece khusus untuk sayur ya bukan yang kerupuk untuk dimakan gitu jadi pakainya kerupuk krece khusus sayur kemudian disini untuk bahan tambahannya aku pakai 15 potong tahu coklat kemudian disini ada setengah papan tempe yang aku potong-potong kotak kayak gini ya untuk bumbu yang pertama disini aku nyiapin 14 siung bawang siung merah kemudian dibawahnya sini ada tujuh siung bawang putih next di atas ini ada lima putir kemiri kemudian disini ada 15 cabai merah keriting dan dibawahnya ini ada dua cabai merah besar kemudian disamping sini ada 11 cabai rawit merah kemudian di atas ini ada tiga lembar daun salam kemudian disampingnya ada satu ruas jari lengkuas yang udah aku geprek kemudian disini juga nanti aku pakai satu saset terasi udang dari ABC dan yang terakhir disini aku siapin santan dari sunkara ini aku pakai kemasan yang isi 200 ml nanti ini aku pakai semua dan untuk bumbunya nanti sebelum ditumis untuk bawang merah bawang putih cabai merah dan juga cabai merah keriting dan juga cabai merah besar ini aku rebus dulu sebelum ditumis ya Hai setelah direbus sekitar lima menit sekarang kita haluskan semua bumbu yang tadi sudah direbus Hai kemudian kemiri kita masukkan juga dan kita tambahkan sedikit air biar mempermudah untuk menghaluskan bumbunya tumis semua bumbu yang tadi udah dihaluskan kemudian daun salam laos kemudian kita masukkan juga satu bungkus terasi ABC tumis bumbu sampai wangi dan matang setelah bumbu matang sekarang kita masukkan air kurang lebih sekitar satu liter ya ya kita masukkan tempe dan juga tahu kemudian kita rebus dan tunggu sampai sekitar lima menit ya ini karena kayaknya airnya kurang jadi aku mau tambah sekitar 250 mili air karena nantikan masih dimasukin lagi krecek jadi ini aku tambah sekitar 250 mili untuk airnya kemudian kita kita masukkan cabai rawitnya masukkan kreceknya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita masukkan 200 ml santan suncara ini sayur kreceknya ini sudah matang sekarang sudah bisa kita tiriskan atau sajikan ke piring selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati